Sejumlah orang diamankan petugas Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Mamuju saat melakukan razia di tiga penginapan di Mamuju. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat nikah saat razia pada Kamis 17 Februari malam lalu. Dan laporan selengkapnya dan juga bagaimana saat itu suasana penggebekan akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Abdul Rahman silahkan dengan laporan Anda. Halo Rekandia dan Tribuners, saya akan melaporkan terkait razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Mamuju di tiga penginapan di dalam kota Mamuju. Di mana pada Kamis malam Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Mamuju melakukan penertiban di tiga penginapan ini dan menemukan pasangan yang tidak memiliki surat nikah di tiga penginapan tersebut. Di mana pasangan yang didemukan ini ada delapan dan kemudian diamankan di kantor Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Mamuju. Demikian dia. Ya mungkin ada informasi lain yang disampaikan Rekandia Rahman. Ya terkait dengan tujuan daripada penertiban atau razia ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Mamuju bahwa di beberapa tempat atau di beberapa tempat atau di beberapa penginapan yang kemudian dirazia pada Kamis malam ini telah banyak para remaja ataupun masyarakat yang melakukan hubungan yang terlarang ataupun tidak memiliki surat nikah. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekandia Rahman dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kasat Pol PP Pamungkeraja Kabupaten Mamuju, Edi Suryanto selengkapnya. Ya selamat malam teman-teman bahwa pada malam hari ini kami dari Kasat Pol PP dan Kabupaten Mamuju melakukan razia untuk ada penginapan-penginapan di mana dapat penyakit sosial yang ada di dalamnya. Berapa titik yang direpik ini kami sampaikan bahwa dari kasia yang kita lakukan malam ini ada sekitar 3 titik dan dari 3 titik itu kurang lebih 8 pasang kita temukan pasangan yang bukan suami istri. Ini rata-rata remaja Pak? Ya rata-rata saya lihat ini remaja. Ada satu orang tadi Pak yang ditemukan yang sudah agak jauh Pak? Ya eh tapi pada umumnya ya didomisi oleh remaja dan saya sangat sedih melihat kondisi saat ini karena rata-rata di bawah 20 tahun. Ada beberapa yang memang di atas 20 tahun tapi saya lihat rata-rata. Tindak lanjut Pak seperti apa? Jadi untuk saat ini kita adakan pembinaan dulu kita bawa ke kantor kemudian berlakukan pembinaan setelah itu kalau mereka masih melakukan seperti itu ya kita akan tindak di bawahnya karena kita laporkan kepada pihak yang baru enak. Ini akan dilakukan terus ke depan sidak ya? Jadi untuk sidak ini kami tetap mengharapkan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, membuat surat aduan kepada kami karena dengan dasar itu kami bisa turun ke lapangan untuk mengetahui seberapa banyak tempat-tempat penginapan yang terdapat orang-orang yang berpenyakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!